Wabah virus corona semakin mengkhawatirkan. Sejak diumumkan pada akhir tahun 2019 lalu, hingga kini virus yang diketahui berawal dari kota Wuhan, Tiongkok itu telah menelan korban mencapai 86.000 lebih di seluruh dunia. Hampir 3.000 diantaranya meninggal dan 42.000 pasien berhasil disembuhkan. Dilansir dari cnnindonesia.com, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dari 64 negara yang terjangkit virus COVID-19, Tiongkok menjadi negara di mana warganya paling banyak terinfeksi. Setidaknya terdapat 79.394 kasus corona dan 2.838 diantaranya meninggal dunia. Namun rupanya di balik serangan virus mematikan yang hampir menjangkit di seluruh dunia, masih terdapat beberapa negara yang belum terinfeksi. Salah satunya adalah Indonesia. Meski hingga kini pemerintah melamporkan belum ada masyarakat di Indonesia yang positif coronavirus, namun Gubernur Anies Baswedan sempat menyatakan, jika di DKI Jakarta terdapat 115 orang yang berada dalam pemantauan dan 35 lainnya berada dalam pengawasan atau disebut suspek. Emang udah masuk ya? Pertama itu sana saya belum tahu dan belum baca beritanya. Kalau misalnya emang udah masuk ya, kita harus lebih waspadan. Kedua emang, apa ya, yang namanya virus, itu kan terjangkitnya lewat udara ya, katanya ya. Lewat udara. Jadi emang harus banyak persiapan sih. Dari masker, dari orang-orang yang belum terlalu, ruang lingkup yang belum terlalu kita kenal. Karena itu enggak untuk kemungkinan bakal terjangkit semuanya. Sangat mengerikan banget ya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona itu. Tapi sejauh ini ya, saya kira baru isu-isu aja. Belum ada yang kena. Belum ada rumah sakit yang meni, belum ada penyataan dari pemerintah, belum ada penyataan dari Menteri Kesehatan, segala macam mengenai virus corona apa sudah berjangkit di Indonesia. Ya, belum ada. Digutip dari CNBC Indonesia.com, menurut Dinas Kesehatan, pasien yang berada dalam pemantauan adalah orang-orang yang mengalami gejala ringan seperti demam, serta memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara terinfeksi. Sementara mereka yang berada dalam pengawasan adalah orang-orang yang mengalami demam hingga pemeriksaan tenggorokan. Namun di sisi lain, berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyebut, jika setidaknya tercatat 333 pasien diperiksa terkait kemungkinan infeksi virus yang sebelumnya dinamakan 2019 NCOV tersebut, di mana 188 orang di antaranya merupakan awak kapal World Dream yang baru saja dipulangkan dari Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Pulau Sebaru Kecil, sebanyak 331 orang dinyatakan negatif, dan sisanya masih menjalani observasi. Infeksi pneumonia, gejala-gejala orang kena virus itu sama seperti orang kena virus flu yang lain. Ya ada meriang, batu, pilek, kayak sesak nafas. Cuman memang tadi, kalau virus ini dia segera cepat perjalanannya menjadi radang paru-paru, sampai dalam 2-3 hari mungkin dia mengalami gagal nafas. Itu yang perbedaannya, ganasnya virus tersebut dibandingkan virus koronavirus yang lain. Di kelingi negara-negara terjangkit novel koronavirus, ditambah munculnya beberapa orang yang ditetapkan sebagai suspek, maka wajar jika masyarakat di Indonesia, khususnya Jakarta, kini mulai dilanda resah akan beredarnya virus mematikan tersebut. Lumayan ngeri sih, kemarin nongkrong sama temen aku yang dokter juga, dia aja panik gimana kita. Ya kalau memang udah masuk, mau gimana lagi, paling ya tergantung pemerintahnya sih semua. Kalau kita pasti ya khawatir pasti, apalagi yang udah punya anak, dan ya terutama saya gitu, berkegiatan di luar lah, kan berhubungan sama siapapun, tapi mau gimana lagi gitu, kan harus cari duit. Ya paling saya minta sih mungkin pemerintahnya kali lebih kayak, nih apa nih, apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang harus kita sebagai warganya lakukan ini apa gitu. Di sisi lain rupanya tak semua masyarakat merasakan kekhawatiran yang sama. Beberapa di antaranya bahkan mengaku tak khawatir, mengingat hingga kini pemerintah juga telah melakukan banyak upaya untuk mengantisipasi masuknya corona ke Indonesia. Untuk gue sendiri, sejauh ini sih masih karena emang track, kita cuma dari rumah ke lokasi, di rumah lokasi, belum ada persiapan apa-apa sih atau enggak untuk ngejaga itu semua. Jadi sejauh ini masih normal aja. Oh enggak. Kalau orang beriman kaya, Jadi kalau semua makhluk mati tuh, ada yang mati, kecuali aturan dan izin Allah. Jadi aturan dan waktunya. Kitabamu ajalah, kitab, aturan, ajal, waktu. Jadi gitu aja. Masyarakat pun diimbau agar tidak panik dalam menghadapi gejala-gejala yang diindikasikan sebagai penularan virus corona dan melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalisir tertularnya virus. Antisipasinya ya kita gimana ya? Kalau penyakit mau datang, yang jelas kita ya pakai masker, pantal lain kan, jaga kesehatan, tidak terlalu sering ke tempat ramai, mal, segala macam hindarin dulu, jauhkan dari hal-hal yang kurang sehat gitu. Jadi jaga stamina. Dan yang penting, gak usah panik gitu. Secara mengatasinya yang sederhana aja, yang saya tahu, dan ini juga, jangan ada salahnya kita lakuin, yaitu hidup sehat secara sederhana, terus biasain aja, kita cuci tangan, segala macam, takutnya kita gak tahu kan. Ya, terus ya, hindarin aja apabila ada orang yang, apa yang sedang sakit batuk atau gimana, jangan terlalu dekat dulu, apa gitu. Ataupun kalau kita lagi sakit, jangan menurahkan juga, katakan lagi pilak atau batuk, kita biasanya pakai masker gitu. Paling antisipasinya pulang dari, habis kerja nih, habis ngojek, cuci tangan, cuci muka, terus anak, terutama saya, istri, anak, itu vitamin, katanya kan, katanya, diusahain badan tuh jangan sampai drop, badan jangan sampai drop banget gitu. Terus banyak minum air putih, terus baru dengar lagi minum air putihnya yang hangat, kalau memang air putih hangat tuh katanya bisa ngancurin si virusnya gitu. Paling antisipasinya sebatas itu aja sih, sebatas yang kita tahu aja gitu. Selain Indonesia, beberapa negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Timor Leste, Korea Utara, Baladewa, dikabarkan, belum melaporkan adanya kasus corona di negaranya. Akibat virus tersebut, beberapa pesohor tanah air pun terpaksa harus membatalkan vakansinya, untuk menghindari kemungkinan tertularnya virus dari negara yang dituju. Terima kasih telah menonton!